Ya silahkan abangku, pertanyaannya apa? Ya sudah kedengaran abang Ya silahkan abang Gak ada suaranya ya Suara saya dengar mbak Dengar bang, dengar, silahkan Gini ya Saya tidak membahas masalah ini ya Agama ya, kalau bagi saya sih Agama itu Relatif ya, itu cuma Keyakinan ya Mungkin sepenapet apa enggak dengan mbak nih Kalau agama itu keyakinan Ya agama itu keyakinan Tetapi bagi saya anak Tuhan Yesus Diperintahkan untuk memberitakan Injil Ya betul, nah jadi begini mbak Kalau menurut saya Agama itu semuanya itu jalan mbak Jadi Buddha, Kristen, Hindu Islam, semuanya ya Jadi kalau menurut saya Semua agama Islam itu adalah jalan Jalan menuju Keselamatan Kira-kira sepenapet apa enggak dengan mbak nih Harus pakai data bang Dimana tertulis bahwa Islam itu jalan Keselamatan Karena hanya Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas Yohanes 14 ayat 6 Akulah sang jalan Dan sang kebenaran Dan sang hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi kata Bapak disitu bukan masuknya Ada lagi ala lain Bapak disitu maksudnya Kerajaan surga Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk Kerajaan surga Tanpa melalui Tuhan Yesus Ya Itu betul Tapi gini Saya sepaham sebenarnya dengan mbak ini sepaham Saya paham Nah Jadi Kalau menurut saya Semua agama itu satu tujuan Satu tujuan Jadi Bentuknya itu mengerucut gini ya Jauh berbeda Tapi ujungnya kesini nanti Ujungnya ini kesini ya Nah cuman Semua manusia ini punya ego Punya nafsu Ego Masing-masing Dia punya Merasa benar Sebentar ya Bang Kita luruskan dulu Abang bilang tadi Mengerucut Ke atas gini kan Satu tujuan Satu sini Beda Bang Kristen dengan Islam Beda tujuannya Beda banget Ya Surganya Kristen itu Berbeda dengan surganya Islam Abang Jadi gak sama Makanya harus belajar Abangku Biasanya orang yang menyimpulkan Oh semua sama Agama sama ya Itu orang yang gak belajar Nah Jadi gini Mbak Gini aja Saya mau tau ya Mbak ini tau gak Siapa Mbak sebenarnya Saya tau siapa jati diri saya Saya anak Tuhan Yesus Nah Sebenarnya Semua manusia itu Tidak ada Mbak Tidak ada Tidak ada Kalau tidak ada Kenapa Abang muncul disini Ini sebenarnya Penglihat Mbak Ini penglihatan Penglihatan aja Sebenarnya Yang ada ini Pikiran Mbak aja Sebenarnya tidak ada Panah Mbak Panah Semuanya Berarti Abang ini Hayalanku saja nih Gak nyata Gimana Nah gini-gini Saya mau tanya ya Nanti Kalau Mbak tidur Mbak dimana Tidur dimana malam ini Ya di rumah Aku lah Bang Nah Apakah Mbak tau Dimana Diamnya Kalau tidur Ya saya tidur-tidur Rumah saya Nah Jidur di rumah Tapi tau gak Waktu tidur itu dimana Waktu tidur itu dimana Waktu tidurnya Di tempat tidur lah Bang Terus mana lagi Loh gak ada Terus 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 Jadi saya ini Sebuah Pikiran Mbak Yang ada ini Hanya sebuah pikiran Mbak Nah jadi Pemikiran itu Sakit hati Bunuh diri Miskin Kayak itu semua pikiran Mbak Pikiran Semua ini pikiran Mohon maaf Abang Itu kan bagi Abang Sementara kita ini Bang Kalau kebanyakan Menghayal Ya Itu bisa mengakibatkan Gegaguan jiwa Bang Makanya jangan banyak Menghayal-hayal aja Bang ini Jangan kebanyakan Halusinasi Bang Saya bukan Saya ini bukan Bukan Imajinasi Saya ini bukan hanya pikiran Bang Saya nyata Bang Saya anak Tuhan Yesus nyata Apalagi Allah kami itu Begitu nyata Yaitu Tuhan Yesus Abangku Coba Mbak itu ada pikiran kan Ada pikiran kan Kalau ada pikiran Berarti Mbak Ada Tuhan Yesus Nah Ketika pikiran itu tidak ada Mbak itu tidur Tidak ada Mbak itu Dimana Mbak itu dimana Kalau tidur Udahlah Bang Nah Kalau tidur aja dimana Mbak Tidak akan tahu Aduh enggak Mohon maaf Abang ini Enggak jelas Arahnya kemana Masa dibilangnya kita itu Enggak ada Kita hanya pikiran Kita itu nyata Bang Tidak ada Coba cubit dulu Pipi Abang Sakit apa enggak Ini pipi Bukan saya Terus siapa dong Pipi siapa itu Ya udahlah Bang Mau bilang apa lagi Kalau kayak gini Ini apa Ini jasat di tangan kan Bukan saya Terus itu siapa Tangan siapa itu Tangan siapa Ini tangan saya Sayanya dimana Tidak ada Nah Ibu Mbak Dengan Mbak Bedakan Ibu bukan Mbak Mbaknya dimana Nah itulah tangan saya Saya beda Mbak Saya bukan tangan Saya bukan tangan Diri saya ini Bukan saya Terus dirimu itu siapa Bang Tidak ada Kok tidak ada Kalau tidak ada Enggak bisa ngomong Disini ya Bang Disini Yang ngomong itu Pikiran Pikiran Udah cukup lah Bang ya Terima kasih Abang Netizen juga sudah Minta ganti Ya Kiranya Tuhan Kristus Memberikan kamu hikmat Untuk mengerti Siapa jati dirimu Yang sesungguhnya Haleluya Tidak ada Kita tidak ada Mbak Ini apalagi Kok bisa ya Muncul begitu Bang ya Lucu juga ya Bang ya